Hai Bunda Assalamualaikum di video kali ini aku mau bahas sedikit tentang baju anak Kebetulan aku juga lagi nyari setelan piyama playset gitu yang oke dipakai untuk main Terus nyaman juga dipakai untuk istirahat Kebetulan aku dapat enam merek baju ini udah ada di depan nanti Insyaallah akan kita bahas satu persatu yang kita buka pertama adalah yang kaze dulu ini kaze yang playset long pan jadi dia atasannya pendek bawahannya panjang aku pesen yang warna pink size L dengan lebar 30 cm ini untuk bajunya dia ada kantong di bagian depan terus ada lis putih gitu jadi sekilas dia kayak baju olahraga semoga terlihat jelas untuk detail kainnya seperti ini ini celananya pinggirnya ada lis gini terus ini yang di bagian belakang selanjutnya ini ada yang Aruci kalau yang Aruci aku pesennya setelan baju pendek celana panjang ini warna palace blue ukuran untuk tiga tahun dengan lebar 32 cm dan harga 45 500 rupiah untuk detailnya seperti ini ada kancing dua di bagian depan lalu celananya seperti ini kalau yang kaze tadi dia ada lis putih kalau yang Aruci ini enggak sekarang kita lihat detail kainnya semoga kelihatan jelas seperti ini selanjutnya ini ada Libby art series aku pesennya yang atasannya pendek bawahnya juga pendek ini warnanya caramel choco untuk 3-4 tahun lebarnya 33 cm dengan harga 50.500 seperti ini bagian depannya mirip seperti Aruci ya teman-teman depannya ada kancing dua untuk detail kainnya seperti ini semoga terlihat jelas ya dia celananya pendek seperti ini selanjutnya ini ada yang Little Palmer House ini warna Burnt Orange Playset Colorful ini untuk tiga tahun lebar dadanya 32 cm kemarin aku beli di harga Rp66.000 nih tampilan depannya seperti ini ada tiga kancing untuk bagian pinggirnya dia mau dilengannya di lipat kayak gini terus untuk detail bahannya seperti ini semoga terlihat jelas ya selanjutnya ini ada dari Moe ini bacanya Moe atau Mungi ya pokoknya tulisannya kayak gini ini yang Alice Set untuk tiga tahun aku pesen yang warna marun ini lebarnya 30 cm kemarin aku beli di harga Rp75.600 untuk bagian depannya dia kayak kaos oblong gitu nggak ada kancingnya lengannya seperti ini di bagian bawah dia ada motif kaktus terus ini di bagian belakangnya dia lebih panjang daripada yang bagian depan untuk detail kainnya seperti ini semoga terlihat jelas untuk celananya dia celana panjang selanjutnya ini ada dari Royal BB aku pesen yang 4 tahun dengan lebar 32 cm harganya kemarin Rp76.500 oh iya ini baru aja turun hujan jadi mohon maaf kalau misalkan suaranya agak berisik ini agak berbeda dari kelima yang sebelumnya tadi untuk motif kainnya seperti ini ya semoga terlihat jelas terus dia juga nggak ada kancing ada saku di bagian kiri ada gambar gajahnya celananya ini juga celana panjang seperti ini nah tadi kita udah nge-review satu-satu dari masing-masing merek semoga cukup mewakilkan ya misalkan ada yang mau ditanyakan bisa tulis aja di kolom komentar insyaallah aku akan jawab sekarang aku mau ngurutin dari harga yang paling murah ke harga yang paling tinggi untuk yang ada di video ini ya yang pertama ini ada Kazzel harganya di Rp44.000 kemudian Aruci di Rp45.000 Libby Rp50.000 Little Palmer House Rp66.000 Moe Rp75.000 dan Royal BB ada di Rp76.000 kemudian untuk range usia di masing-masing model kalau yang Kazzel itu tersedia untuk 1 tahun sampai 12 tahun jadi pas banget kalau misalkan bunda punya anak yang range usianya jauh tapi kepengen bajunya samaan gitu nah menurutku Kazzel bisa jadi salah satu rekomendasi terus kalau untuk Aruci dia mulai dari 1 tahun sampai 3 tahun Libby 9 bulan sampai 4 tahun Little Palmer House 1 sampai 6 tahun Moe 1 sampai 5 tahun Royal BB 1 sampai 5 tahun lalu kita bahas sedikit di bahannya ya bun kalau Kazzel Libby Little Palmer House Moe dan Royal BB itu bahannya 100% katun sementara kalau yang Aruci dia bahannya katun 70% dan polister 30% jadi memang kalau kita pegang gitu ya untuk yang Aruci dia bahannya berbeda dibanding 5 yang lainnya kalau yang Royal BB dia agak berbeda memang karena kan dia ada motifnya gini ya tuh kayaknya ada motifnya gini tapi untuk halusnya ketebalannya itu sama hampir sama kayak Kazzel, Libby, Little Palmer House, dan Moe sementara yang Aruci itu dia agak berbeda aku ngerasanya yang Aruci ini yang paling tebel diantara ke 6 merk ini nah sekarang aku mau nge-share pengalamanku pribadi diantara 6 merk ini yang paling sering aku order ulang adalah yang Kazzel sama yang Libby oke segitu dulu aja video untuk hari ini terima kasih buat bunda yang udah nonton video ini sampai habis sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum yaaum 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 Terima kasih telah menonton!